Intro Oke guys, balik lagi bersama gue guys di Mesma Channel ya guys Dan kali ini guys kita bakal melanjutkan gameplay kita lagi guys Untuk menamatkan game God of War Chain of Olympus versi PSP ya guys Nah ini buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya guys Puter gameplay God of War Chain of Olympus ini Kita akhirnya menemui daripada si Ferryman ya guys Atau bisa dibilang si Grim Reaper ya guys Dari perawakannya Karena dia memakai sebuah sabit ya guys Untuk gue lawan guys Disitu gue gak menang guys ngelawan si Ferryman ini guys Karena gue gak tau, belum pernah ngalahin dia dan ini difficulty heart Ya kalian tau lah guys ya kalau difficulty heart itu seperti apa Dan gue kalah guys disitu Disitu pun si Ferryman itu mengangkat gue dan menerjunkannya ke Tartarus guys Disitu adalah Tartarus yang merupakan sebuah neraka yang paling bawah bagi para-para dewa Olympus ya guys Atau mitologi Yunan ya gitu guys Dan disitu guys akhirnya kita pun menjelajahi tempat itu ya guys Mulai melawan musuhnya terus juga melawan Medusa lagi Melawan Herpes yang baru dan masih banyak hal lain guys yang kita alamin kemarin Sekarang guys kita bakal lanjutin lagi aja guys gameplaynya God of War Chain of Olympus Disini, di video kali ini guys, let's go guys Oke, ini kita loat game aja guys Kita akan melanjutkan gameplay kita sebelumnya Karena kita itu udah ngelawan Minotaur ya guys kemarin itu Di sebuah ruangan yang gak gue tau sih ya guys Nah ini dia tempatnya dan duit gue 12 ribu ya guys Dan apakah ada yang perlu gue upgrade guys? 12 ribu nih lumayan nih guys Kita coba upgrade Ifrit kita yuk guys Karena Ifrit ini berguna banget guys Kalau misalkan gue ada yang keadaan terdesak gitu guys Kita pake aja guys, kita upgrade Sampai full maksimal Ternyata bukan 1200 Eh bukan 12 ribu guys Ternyata 1200 guys Percuma dong gue upgradenya Udah gue abisin aja deh ke dia Biar makin berkurang ya guys Harganya kita nyicil-nyicil Walaupun gak bisa kita nikmatin ya guys upgradeannya Oke gak apa-apa ya guys Jadi kita bakal lanjut lagi aja Coba kita ke atas yuk Oh ada orang tuh guys di samping Cuma gue gak bisa kesitu guys Karena dihalangnya oleh pintu jeruji itu guys Oke kita coba kesini aja guys Kesini ada apa? Oke ada sebuah peti red orb guys Kita coba buka Apakah isinya? 500 guys lumayan guys Ternyata satu peti itu seharga 500 guys Oke kita harus hati-hati nih guys Bener-bener kan Kita jangan sampai jatuh ya guys Secretos Oke kita coba aja lurus terus guys Sampai secretos men Oke Kayaknya kita bisa ke atas nih guys Cuma gue gak tau nih guys Caranya ke atas gimana guys Nanti kita cari tau yuk guys Let's go Sini kita harus cari jalan dulu Agar bisa menemui selios dulu ya guys Oke aman Oke dia bisa dihancurin Hancurkan Let's go Oke kita ke kanan dulu ya guys Oke ada sebuah peti collection guys Kita coba buka yuk guys Isinya apa ya? Sebuah bulu guys Satu lagi menuju full Si full maksimal guys Si Secretos ini guys Kita buka pintunya Kita ke bawah dulu aja Yang bilang gue bisa ke atas ya guys Kalau misalkan gue buka itu Sekarang gue masih full Kita ambil blue magic dulu aja nih Ini ada sesuatu yang menarik Kita ke atas aja Let's go Bang Kratos Semangat Wow rame lagi guys Aduh ini gak mungkin ini sih Gak mungkin sepi nih Pasti rame nih guys Ini paling males nih guys Aduh Kan kepenahan padahal Kita banting setir Yoi Kita bantai dulu nih Yang satu-satu guys Gue gak bisa mengalahkan kalian Dalam waktunya bersamaan Wahai para-para Apa nih guys Zombie pemanah ya guys Ada lagi Oke gak ada ya guys Jadi kita baca dulu aja guys Kita baca Sebuah prasasti ini guys Yang ditinggalkan oleh Para-para Dewa Limpus Oke Ini adalah Katanya ini sebuah Tulisan tentang Tahanan di Tartarus Atau bisa dibilang penjara guys Oke 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 katanya para Dewa Mempercayai Seorang Jailer Oh gini guys Jailer itu adalah orang yang menjaga Daripada Penjara ini guys Jailer ini Yang diberikan kepercayaan Dan diberikan kunci guys The Temple of Zeus guys Oke Dimana sebuah senjata Katanya guys Terjaga sangat aman guys Dari Oh Maksudnya itu senjata Titan itu guys Terjaga sangat aman guys Disitu guys Dan Jailer itu yang punya kuncinya Oke Kalau begitu Apakah itu di atas Ada Jailer yang meninggoy guys Gara-gara terlalu lama Mengabdi dengan Para Dewa Limpus Kita gak tau guys Kita coba aja ke situ nanti guys Sebelah akhirnya kita bisa ke atas ya guys Oke Iya bener dong guys Liatin Ini adalah seorang Jailernya guys Penjaga Dari Tahanan Di Tartarus guys Oke kita bisa buka ini Buka dulu ya guys Kayaknya ini mata deh guys Yoi Yoi mata kita Full guys Kita liat apakah jadi full kapasiti Darah kita Let's go Enggak ya guys Kurang guys Kayaknya kurang guys Itu belum full itu guys Oke gak ada lagi Yang bisa kita tunggu Coba kita dorong ini guys Eh gak bisa guys Kita bulet dulu guys Let's go Oh kita suruh dorong guys Kita bulet-bulet Let's go Oh Didorong guys Padahal udah meninggoy Oke Sip Sip Bentar Bentar guys Ini gue bisa Kenalingan gak sih Oh bisa guys Oh kita Akhirnya mendapatkan Sebuah kunci Crypt Keeper's Key Oke Oke bisa dibuka Oke guys Ada jalan Let's go Makin menarik ya guys Gameplay God of War Chain of Olympus ini Karena gue belum Tahu banget ini Harus kemana Jalannya Oke Kita taruh Mayat Daripada Jailer ini guys Yang sudah Memberikan kita Sebuah kunci Ini kita Kuncinya Kita pake guys Jadi dia Kuncinya Wuh gede banget Haha Teputur Kratos Oke Oke aman guys Kita Menemukan sebuah jembatan guys Kayaknya itu adalah Yang tadi disebutin guys Temple of Zeus guys Coba kita coba Cek ya guys Dip 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 Oke gak ada apa-apa ya Wuh ada guys Wuh keren keren Kita ambil dulu guys Beberapa item disini Terus kita masuk ke templenya guys Bentar guys Bentar 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 Sabar sabar guys Sabar sabar Kita ambil dulu Beberapa itemnya Loh Itu main guys Seperti kosongan Isinya Darah Redholt Redholt gitu Dan ini dia guys Zeus yang memegang Sebuah Apa itu guys ya Tahan Apa ya Macam Sabu Apa ya Sapu tangan gitu guys Cuma terbuat dari besi S1 segitiga yuk Kita bantai Yoi S1 segitiga yuk Let's go Ini dia Kita bantai semuanya guys Let's go Oke masih hidup S1 segitiga lagi dong Kita kumpulkan Redholt kita juga ya guys Biar kita bisa Menghardik mereka guys Nanti ke depan Oke Kita ambil dia Yoman Kita potongin yuk guys Helm dia Helm ini bernilai jutaan guys Wuh hampir Ampir Gokil Untung gue udah bisa Mensiasati gerakan dia guys Oke Ampir Oke lumayan guys Banting lagi Loh Oh ternyata bisa gue ambil guys Pencet bulat Ternyata langsung meninggal dia guys Oke bentar bentar Kita baca dulu guys Ada sebuah prasasti disini Dan katanya The Gauntlet guys Atau bisa dibilang Sapu tangan guys Tarung tangan Dari seorang Zeus Kita baca Katanya ini ikut andil guys Gauntlet ini Di perang kuno guys Yang melawan titan itu guys Oh katanya ini Sebuah senjata guys Yang Gauntlet ini Yang dibuat oleh Hephaestus guys Terus Oh Bin itu adalah Membutakan guys Katanya guys Itu akan membutakan Semua titan Di setiap Tembok-tembok Di Tartarus guys Mungkin maksudnya itu Biar dia ga bisa kabur ya guys Para titannya Dengan Gauntlet itu Zeus was created The Gauntlet of Zeus Oke Oke sip 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 Ada lagi yang bisa gue ambil Ga ada guys Jadi langsung aja guys Kita bulat disini Uh kita ambil guys Uh kita rubuhkan Patung Zeus nya Let's go Padahal bapak sendiri ya guys Sedikit spoiler Gisa-gisa kita ambil nih Cet bullet guys Let's go kita ambil aja Anjay guys Kita akhirnya mendapatkan Sebuah sabuk Eh sabuk nih Gauntlet of Zeus guys Keren banget tangannya Cetara bawah Untuk mengganti senjata Uh Keren anjir Sekelas PSP guys Seperti game PS2 guys Bisa ganti-ganti senjata Gokil Gokil Cetara bawah ya guys Terus juga katanya Untuk menyerangnya Pencet kotak segitiga Atau Kotak teken Atau segitiga teken guys Oke sip 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 Kita coba yuk guys Uh keren guys Yoi bisa tonjok tonjok guys Anjay Keren banget Oh bisa Oke kita Eh anjir Oke kita banting Yoi anjay Eh gua udah nahan cuy Eh iya dong Oke kita balikin guys Kita segitiga Yoi keren banget Kita segitigain Yoi anjay Anjir bisa di upgrade nih kayaknya guys Keren nih guys Kayaknya guys Gua nanti upgrade lah guys Untuk gauntletnya punya si Zeus ini Yoi keren banget Sumpah Oke kita balikin Nicely done Tapi ga terlalu sakit ya guys Masih sakitan senjatanya si Kratos Yang Blade of Chaos guys Yoi keren banget guys Anjay Yoi Eh anjir gua udah tahan cuy Oke guys kita coba lagi guys Terbalikin Yoi Tonjok lagi Yoman Tonjok lagi Kotak kotak teken apa Kotak kotak Eh anjir lu ya Tonjok Yoi kotak kotak teken Yoi bisa guys G3 Oh segitiga kotak kotak Oh ga bisa guys Kotak kotak segitiga Yoi Mementalkannya ke atas Surgawi guys Nanti lagi Lalu kotak kotak apa Segitiga teken di atas Oke Coba kita liat guys Upgrade nya ya Ini dia Harganya 3750 guys Katanya untuk mengunlock Sebuah Olympic Strike Sip Event Attack guys Oke Sip 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 Menarik banget ya guys Ternyata game Sekelas PSP ini Menawarkan game God Over yang Sekelas PS2 guys Wah guys Kalian harus coba guys Mainin game ini guys Bener-bener menarik guys Game ini guys Sumpah Asik guys Let's go guys Kita menuju ke depan Wow Bentar guys Ini kok Ada yang mengkilat-mengkilat ya Apakah yang mengkilat-mengkilat itu Bisa kita hancurkan semua guys Dengan tangannya Babang Kratos Bentar Gue pengen Nge-heal dulu guys Heal gue Atau darah gue Sedikit lagi guys Oke Gue bisa ngambil Ternyata Oke Kita toncok aja guys Yoi What up Yoi Hancur guys Gokil Oke Waduh 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 Virasat Gue buruk Nah ini guys Ini scene ikonik Di God of War 1 Si God of War 1 Ada di tempat Kayak gini juga guys Eh hancurin dong Yoi Kita Kita harus kemana Oh kita harus hancurin Patungnya Zeus guys Ini kalau misalkan Gue diem disini Apakah gue Ketusuk Loh Ternyata diem guys Duri-durinya Oke Kita coba kemana Oh ini bisa dihancurin guys Yoi Yoman Ternyata kuat banget guys Sarung tangannya Si Zeus ini Kita lihat isinya apa Tidak ada apa Yang ini deh Kita hancurin patungnya Hidis Oh ternyata ada jalan guys Bentar Bentar Apakah gue perlu balik lagi guys Untuk mengambil sebuah item-item Yang bisa dihancurin Pakai ini Kayaknya sih Gak ada ya guys Itu di atas Kalau gak salah guys Yaudah deh Kita coba lurus lagi aja deh Ya guys Kita gak bakal ada Penyesalan disini Kita gak bakal balik lagi ke belakang Buka babang Kratos Bulet-bulet Let's go Nicely done Oke ada apa nih Ada apa-apa Uh Cahaya Oke Oke Ternyata kalau Dia harus ini guys Ternyata gampang dihindar Ternyata guys Untuk monster yang herpes ini Eh Iya Oke Tuh Gampang dihindar guys Ternyata guys Dia tuh Akurasinya Koren guys Para herpes-herpes Yang memiliki Bulu ini guys Yomen Lebih GG guys Gue guys Oke Kalau misalnya ke atas Ada jalan Kesini juga Kayaknya ada jalan Wow Wow ada sebuah titan kah Iya nih guys Kayaknya titan nih guys Kita gak bisa kesitu dulu guys Karena kalang kayaknya tuh Kita coba ke kanan dulu Oh ada jalan juga di kanan Sebenernya kita harus kemana nih guys Hmm Kita coba dulu yang paling deket dulu deh Yang ini dulu ya guys Kita coba ke atas Kayaknya ada sesuatu nih Aduk Mundur Eh malah L1 Kotak babang Sampan ini guys Coba kita ke Jembatan ini dulu ya guys Kita lihat apakah ini Mengarah ke Sebuah tempat baru Wow Kok gak bisa ke bawah ya Tadi bisa dah Oke Yang ini ternyata guys Let's go Babang Kratos Gede 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 Kita ke kanan guys Ke atas Babang Kratos Oke Oh ada tempat save fun Gue butuh magic Magic kan nanti dulu deh Masih setengah guys Sayang kalau misalnya dibuang-buang Wah ada sesuatu yang gak bisa gue balik lagi nih Kayaknya emang bener gue harus kesitu dulu guys Bentar ya guys Disini kalau misalnya kalian bosan Gue bakal skip aja deh Kayaknya emang kalian bakal bos sih guys Apa sih Naik ke kiri babang Kratos Let's go Kita terjun ke bawah dulu ya guys Let's go Menurun nih sebuah Climbing wall ya guys Ke atas yuk Eh panjat terus Babang Kratos Kau adalah titisan dari Spiderman Kuat untuk membanjat sebuah tembok-tembok itu Wow medusa lagi guys Banting 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 Gak kena ye Gak kena Eh Eh Guys Ngeselin anjir Bentar bentar Kayaknya gue harus sering-sering ngelakuin event guys disini guys Oke ngulain disini gak apa-apa Kita balikin Yuk kita balikin lagi Aduh Mendingan jangan terlalu lama diem di satu tempat ya Mendingan kita banyak-banyakin gerak guys Agar tubuh Kratos ini lebih kuat guys Dengan banyak gerak termasuk olahraga ya guys Jangan terlalu banyak diem guys Jangan terlalu banyak diem guys Nanti malah kalian Kena asam orat Kita terbangin aja deh Gak bisa guys Oke nice Kita balikin guys Aduh Oh gini sih Ini medusa ini rusuh banget sih Mentalin Balikin dong Yoi kita abisin medusanya dulu guys Aduh Aduh Sip S1 segitiga Oh belum guys Oke kita ini dulu aja guys Kita tarik kepalanya Yoi Bulet bulet guys Darah sih Dapetnya harusnya darah sih Let's go S1 segitiga lagi gak sih Tuh kita S1 segitiga lagi guys Yoi Oke hancur Eh hancur dulu ya Eh iya Eh iya Balik Kabur 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 Oke kita hindari guys Kita balikin guys Eh iya Aduh Yoi hancurin Kabur kabur Jangan didiemin mulu Medusa yang kalau kayak gitu guys Ambil aja guys Medusanya guys Yang resa ini guys Yang minta dicabut tempelan kepalanya guys Let's go Breda Oke Mentalin ke atas Kita ada satu kotak aja guys Kita bergaya guys Eh iya dong Eh iya anjir Jatohin Menteri ke atas guys Satu segitiga Yoman Mentalin lagi mau Nih rasakan Geda gedi Geda geda gede Punya Kratos Kayak gak ada guys Oh iya ini Kita pake sarung tangan Gauntlet Yoman Mentalin ke atas Yoi Satu kotak Yoman Kita mentalin lagi ke atas guys Satu kotak sambil freestyle Babang Kratos Si Raja Vitalis Diajat Saantero Yunania guys Kabur dulu Eh kok Kayak gitu sih Tadi lambat Kotak Segitiga R1 kotak Yoi Anjay Akhirnya gue bisa melakukan Ininya guys Kombonya Sakit banget guys Penggambungan antara Gauntletnya punya Si Zeus Sama menggunakan Blade of Chaosnya punya Si Eris guys Sakitnya bukan Miney boss Bisa-bisa Mengeluarkan Nyawamu Dalam waktu Yang sangat singkat Oke 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 guys Ini kayaknya kita Hmm Menurunkan Sebuah jalan guys Bentar ya guys Eh liat-liat dulu Bisa dihancurin nih Yakin Oke 3800 bisa gue upgrade Gauntletnya gue upgrade dulu deh guys Karena Menarik nih guys Kalau misalkan gue pake gauntletnya Secara terus menerus Jadi kita mendapatkan Satu kotak guys Katanya Olympic Strike Di dalam udara juga bisa Kotak teken E-fading juga Hermes Cross Oh sambil event Pencet kotak teken guys Oke sambil segitiga juga bisa guys Oke bisa upgrade lagi sebenernya Selecting Run 1000 anjir Mahal banget Oke kita coba yuk guys Kita pake senjatanya ini dulu Bentar bentar Gue pengen coba ya Yoi anjay Yoi anjay Lebih keren guys Babang Kratos Bisa lebih banyak Nge-freestyle guys Disini guys Ambil aja deh Ini Oke semuanya dapet nih guys Dapet heal Dapet blue herbs juga Ini ga ini ya Ada lagi ga sih Yang perlu gue ambil Gak ada ya guys Kita menuju 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 ke depan ya guys Bentar Terjun ke bawah Satu kotaknya ngapain ya Gue belum cobain Eh Iya Balikin Yoi mental guys Men Eh iya anjir lah Kenapa ya Kayak gitu ya Oke Mentali ke atas guys Yoi ada satu kotak Yoman anjay Keren banget Seperti meteorit guys Menggunakan sarung tangan Ini Eh iya Yoi anjir Kita ada satu kotak Satu Walaupun sedikit memalukan ya Babang Kratos Tapi kau pun sangat kuat Anjir Keren banget guys Sekarang Babang Kratos Sumpah Memiliki sebuah Gauntlet of Zeus Nah ini ternyata Emang harus kita lewatin guys Ini ga bisa ngeskip Salah satu jalan ini Di atas aja deh Darah gue masih ada Eh Ga bakal gue ambil dulu ini Kita coba ke bawah yuk guys Ini bisa dihancurin nih Hancurin pake Blade of Chaos Oke nice Kita turun ke bawah yuk guys Satu segitiga Yoi Bisa dihancurin Oh ga bisa guys Wow 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 Eh apa ini Cyclops guys Anjir Cyclopsnya Anjir Eh iya Wow makin keren guys Sumpah musuh-musuhnya Oh bisa dihancurin guys Pake kotak-kotak segitiga Blade of Chaos Kabur 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 Ah gue pake gauntlet deh Oke Yoi Akhirnya Armornya hancur Eh iya Eh kabur dong Babang Kratos Babang Kratos malah menikmati Kesengsaraannya guys Satu segitiga Yoi kita bantai Menggunakan Ivrit Kabur Kabur Tonjok Eh iya dong Anjir Sakit amat cuy Satu segitiga lagi Yoi kita menyala Bersalah Babang Kratos Kabur Oke nice Eh Ya susah juga ya Yoi kita tonjok guys Langsung kita bisa bulat guys Langsung kita minigame Bulat Let's go kita Tusuk mata dia guys Anjir Ini dia Tusuk Babang Kratos Kenapa nunggu-nunggu ya Babang Kratos Kita memiliki belah kasih juga guys Dia gak rela guys Menghancurkan si Cyclops itu Tonjok Yoi hancur Enaknya Hero Piece nya ini Bisa dihancurin guys Mendingan kita Ngancurin Hero Piece dulu guys Kalau misalkan musuhnya banyak Oke Akhirnya jalannya terbuka guys Let's go Kita coba ke kanan Yoi ada Red Orbs Anjir gue Makin miskin aja dah Orbs gue dikit banget cuy Yoi nambahnya banyak banget cuy Seribu lebih Maksud pelintir Biar jalannya Bisa kita lewatin ya guys Mana sih nih Melihat pelintirnya Kayaknya sih udah segini Oke Satu lagi Oke Zip 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 Darah gue berapa ya Kita bisa lewat sini guys Tanpa melewati tempat yang sebelumnya Darah gue kurang Ya gak bisa ke atas lagi Tapi Kita ambil darah dulu Bagaimana nih guys Ambil darah dulu guys Karena darah gue Sekaratul maut Nanti Tangannya Bergerak guys Oke kita coba kesini dulu deh ya Kita ambil darah dulu ya Babang Kratos Sabar Sabar Kamu akan menemukan Helios Pada waktunya Jangan terburu-buru Kita kesini guys Menuju ke depan sini Dan ambil darahnya aja Jangan pake magic Kita gue butuh darah disini Let's go Suruh lo Eh kok ke atas lagi Kenapa naik-naik Kita ke kiri Meloncat Melakukan wall climbing Let's go Crystal Loncat Eh Seperti motorbang guys Babang Kratos Jadi kita kayaknya nyamperin ini nih Titannya guys Ini kira-kira Titan Babang Kratos Mati konyol lagi guys Berapa kalinya ya mati konyol Ambil lagi darahnya Gue skip aja guys ya Bentar guys Gede 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 Oke guys Kita udah sampe disini lagi Kita coba Loncat Bener Gila emang ya Jauh banget guys Babang Kratos harus Jari-jarinya tuh harus kuat guys Disitu guys Bisa-bisa jatuh ya guys Kayak tadi Gila juga lu Yang pembuat gamenya Coba kita angkat lagi guys Pintu Naraka ini guys Karena ini ada di Tartarus guys Narakanya Dewa-dewa olimpus Duh inilah yang paling mahas Balikin Yoi Eh iya Mentalin ke atas Kita ambil aja dia guys Kita banting Kita R-100G3 Eh Anjing lu ya Tonjokan brutal Cia Kita melakukan freestyle Anjay Keren banget Ntar gue yang sini Gak bisa dibuka ya Oh gak bisa guys Bisa dihancurin lagi Eh kalau begitu Kita ke kanan dulu guys ya Kanan Ke kanan Oke ini harus gue sensor guys Ini gak baik untuk Penlihatan kita Ini juga Oke Banyak banget sih ini Ini juga Ternyata sakit juga guys ya Senjata Tartarus ini Eh Tartarus Gauntlet of olimpus Oke Tunjukin apa nih Kratos Kratos saw before him The remnants of the old mooners of earth The mighty Titans Defeated by the gods and enchained in the depths of Tartarus They suffered their unjust penance Tari namanya siapa guys As for their dormant it was well known that these immortal beings Hated the Olympians with in measurable film Oke Ini bukan Titan ya Eh bukan Titan Bukan Atlas ya guys Kalau Atlas kan ada di God of War 2 tuh Nah ini bukan nih Tidak mirip ya guys Menopang di bawah gitu Menopang sih di tempatnya Kayak ditortur gitu guys Disiksa Lalu kita ke atas aja guys Hmm Gue pake sini dulu yuk Kayaknya ada jalan nih guys Disini guys Yang sangat-sangat Smell fishy Kan ada jalan guys Kita menuju ke depan dulu yuk Let's go Kita buka aja Bapak Kratos Oke kita harus habisin aja nih Terus Nah ini guys kan Ada sebuah peti Collection Gue gak dapet bulu-bulu mula nih guys Susah banget dapet bulu dah Loh kok gue bawa lagi ya Oh ini jalan sembunyi guys Yoi Oke Kita buka Ini harusnya sih bulu ya guys Anjir Gue gak dapet bulu cuy Bulu-bulu Please bulu Please bulu Oke guys Akhirnya gue dapet bulu Dan full dong Harusnya perliatan gue Semuanya Blue magic Help juga guys Full Yoi Anjir Anjir jadi full guys Keren gak sih guys Gameplay gue Jadi kalo kalian ngikutin Gameplay gue Kalian gak bakal kesulitan Mendapatkan bulu Ataupun mata Gorgon Eye guys Ada lagi kan Oke guys Sudah semua ya guys Sudah kita dapetin Loh kok gak bisa ke atas Kita ke atas Locat babung Kratos Merayap seperti cicak Kita kalahkan Personanya Spider-Man Si Peter Parker Lanjut lagi Kita bakal Balik lagi ke tempat sebelumnya guys Ini kesini Yoi kita Eh Gue kira jurang cuy Lanjut guys Kata guys Kita pake Yoi Lawan Minotaur Eh Eh iya Eh iya co Udah seru Eh Anjir Bentar-bentar lah Mau buru-buru Apa sih Gue udah ngindar ya Wali Gila juga nih orang Eh ini gue harus Bunuh gak sih Kayaknya rusuh banget sih guys Ini Eh iya co Balikin Nice Eh Anjir lu Aduh suam sih Minotaur Aduh dia gak nanti Ketinggian gue lagi Oke Kita kabur ya guys Lu udah lonjok dua kali Beberapa kali gitu Oke Gue balikin lu Aduh Aduh guys Bentar guys Ah 1-3 bulut aja dulu Yoi kita bantai Nice Kita ambil dia guys Dapet darah gak sih Kalo misalnya ngalain seminotaur Harusnya sih dapet Kita tancapin tangannya Banting kepalanya guys Balikin Eh kok gak kena Eh Anjir lah Balikin 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 Gak mati Mati cuy Kuat amat ya Balikin Oke mati guys Mati Hati Anjir muncul lagi co Ini kalo misalnya lama Mendingan gue pake Ini guys Jurus gue Jurus Anjir lah Ayo lah Lempar Lempar Balikin Balikin Lama ini guys Rusuh amat sih Rusuh Nah gitu dong Ninggoi Eh belum co Satu lagi co Oke gue butuh darah Dan ternyata gak ada darah Kita kesini aja guys Yang ini dulu Yang kita turunin kali Kemana nih Oh Membuat Sebuah rantainya Jadi tegang lagi guys Sip Satu Kelar Nah kira-kira satu lagi Menuju kemana ya guys Oh Oke Sip Masih satu jalan guys Oke sip Uh ada sebuah red corpse Gak mungkin gue lewatin Situ Gak mungkin gue skip guys Pasti gue harus ambil Sudahlah gak ada Gak ada heal guys Ternyata itu bukan yang ganti-ganti gitu Sepertinya Kita ambil dulu ini yuk Ambil bullet Yoi 7.000 guys Banyak Bentar 8.000 guys Bentar lagi Bisa kita mendapatkan Upgrade-annya Ifrit level 3 guys Yoi Ini ada Titan guys Salah satu Warisan UNESCO guys Jangan sampai di Punahin Dan Ini dia guys Akhir daripada Gameplay God of War Chain Olympus Eh Chain of Olympus ya guys Karena gue udah rekaman Lumayan lama guys 30 menitan Jadi Gimana guys Menurut kalian Gameplay daripada God of War Chain of Olympus ini ya guys Coba tulis di kolom komentar guys Menurut kalian seperti apa guys Dan jangan lupa untuk Beri like guys Comment, subscribe Dan bunyikan loncengnya guys Agar kalian gak ketinggalan Video-video dari Meshma Channel selanjutnya Dan jangan lupa untuk Share ke teman-teman kalian juga guys Agar teman-teman kalian bisa Merasakan kesenangan Yang kalian rasakan guys Ketika menonton video-video Dari Meshma Channel ya guys See you again next time ya guys Dadah guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax